Kurang lebih lima bulan pasca banjir bandang di Kabupaten Lu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, warga korban banjir mulai merasakan hidup yang cukup layak, dihunian sementara atau huntara yang dibangun oleh pemerintah setempat. Tambahan pembangunan rumah tetap pun mulai digenjot oleh pemerintah di awal tahun 2021, khususnya bagi para warga yang kehilangan tempat tinggalnya akibat tersapu ganasnya air banjir bandang. Warga pun tetap berharap perhatian pemerintah dan pihak terkait untuk penyediaan air bersih, sanitasi MCK, dan penanganan kebersihan di area hunian sementara. Untuk informasi selengkapnya, berikut laporan rekan kami Muhammad Aliah dari lokasi hunian sementara korban banjir bandang di Desa Radda, Kecamatan Masamba, Kabupaten Lu Utara. Halo sahabat Josmurin Channel, kita berjumpa kembali di tayangan kita kali ini. Dan kali ini kita kembali berada di kawasan pengukiman bagi korban banjir bandang Kabupaten Lu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan yang terjadi 13 Juli 2020 yang lalu. Hari ini kurang lebih sekitar 5 bulan pasca terjadinya banjir bandang di Kabupaten Lu Utara dan masyarakat yang ada di kawasan ini. Mereka tetap hidup dengan kondisi yang boleh dikatakan cukup layak. Beberapa kawasan di tempat ini sudah dibangun, kawasan pemukiman buat keluarga pengusian. Hanya yang menjadi persoalan saat ini pemirsa bahwa hunian tetap, ini contohnya di belakang kita ini adalah hunian tetap yang sudah dibangun oleh pemerintah. Dan rencananya di lokasi ini akan dibangun tambahan hunian tetap ya, hunian tetap akan dibangun di lokasi ini. Ini kurang lebih ratusan hunian tetap akan dibangun di lokasi ini bagi korban banjir bandang lu utara. Dan kabarnya hunian tetapnya akan dibangun di awal tahun 2021. Kita lihat di sebelah sana juga pemirsa, ini juga ada beberapa kawasan yang telah dibangun oleh masyarakat sendiri. Atas dana sendiri dan beberapa relawan yang membantu untuk membangunkan hunian buat mereka. Ini tepatnya berada di depan lokasi pengusian sementara bagi korban banjir. Persoalan yang dihadapi oleh pengungsi saat ini adalah tentunya yang pertama adalah air bersih, kemudian sanitasi MCK, mandi, cuci, dan kakus. Beberapa WC yang ada di hunian ini, ini sudah tersumbat atau buntu dan sudah tidak berfungsi dengan baik. Tentunya ini membutuhkan perhatian dari pihak terkait untuk membenahi setiap lokasi atau setiap masalah yang ada di hunian sementara atau huntara di desa Dusun Lawadi, desa Rada Kabupaten Lugu Utara. Ya, demikian pemirsa yang bisa kami laporkan untuk Anda, Muhammad Alia untuk Joss Mourin Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!